Usai memeriksa saksi dan dalami alat bukti, polisi akhirnya menangkap, membuat dan penyebar hoaks terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota BEM FNIPA Universitas Yogyakarta. Di Reskrimsus Pouda DIY, Kombes Idam Mahdi mengatakan dalam kasus ini tersangka yang diberinisial RAN, seorang pria berusia 19 tahun. Dari hasil pemeriksaan motif tersangka menyebarkan hoaks ini karena sakit hati oleh korban karena pada saat itu pelaku RAN mendaftar di salah satu komunitas mahasiswa namun ditolak. Sedangkan MF yang merupakan korban malah diterima. Sebelumnya seorang pengurus BEM di Universitas Negeri Yogyakarta dilaporkan atas dugaan melakukan pelecehan pada mahasiswa baru. Kasus dugaan pelecehan ini pun viral di Jagadmaya. Salah satu komunitas di mahasiswa dia ditolak. Sedangkan saudara MF yang diterima. Kemudian berlanjut pada saat itu saudara RAN RAN menjadi panitia festival politik MIPA. Dia ditegur oleh saudara MF yang melalui JAPRI WA. Artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF. Sehingga...